Kejadian kebakaran yang meludaskan 12 kiosk on redil sepeda motor di pasar alun-alun kota Tegali, Jawa Tengah. Semua insiden terjadi saat truk damkar yang mundur kencang melindas salah seorang petugas damkar di belakangnya hingga mengalami patah tulang. Sebanyak 12 kiosk on redil sepeda motor di pasar alun-alun kota Tegali, Jawa Tengah ludes terbakar. Api mulai muncul dari salah satu atap kiosk lalu menyambar belasan kiosk lainnya. Tiga unit damkar Pemkot Tegal dikerahkan untuk memadamkan kebaran api. Nahas, insiden terjadi saat proses pemadaman berlangsung. Seorang petugas damkar terlindas truk damkar yang berjalan mundur dengan kecepatan tinggi. Korban yakni Parwoto berusia 57 tahun, warga Kelurahan Kejambon, Kejamatan Tegal, Timur, Kota Tegal. Korban yang mengalami patah tulang langsung dievakuasi ke RSUD Kardinah Tegal. Salah seorang pemilik kiosk yakni Mas Ruhin mengatakan api muncul dari salah satu atap kiosk on redil motor. Tidak berselang lama, api langsung menyambar ke kiosk-kiosk di sebelahnya. Menurutnya, kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik setelah ruko semalaman diguyur hujan. Saat kejadian berlangsung, kondisi kiosk masih tutup sehingga semua on redil sepeda motor tak bisa diselamatkan. Mas Ruhin mengatakan yang dulu itu cuma atapnya, bawahnya enggak benar. Ini dia on redil semua? On redil, pet park, motor. Kejadiannya gimana Mas? Kemungkinan sih, korsleting istri, karena dari semalam kan hujan beras sama campur angin. Tadi jam 8 mulai ada berjaga. Pas kebakaran ada orang enggak pada jalan? Pas ada sih. Kalau di kiosk-kiosk ini masih kosong, karena bukannya kan jam 9 jam 10 sih. Berarti berawal dari satu kiosk, Pak. Iya, awal satu kiosk ini merambat. Kiosk perpat juga ya, Pak? Iya, berapa perpat. Selain 12 kiosk yang terbakar, ada dua kiosk juga terbakar di bagian atapnya. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah per kiosknya. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut dan api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian. Agus Supramono, Sumarang TV